Pemirsa Kanopi Apartemen Paku Buwono Spring yang masih dalam tahap pembangunan di kawasan Paku Buwono Kebayoran Lama selasa malam ambruk dan menimpa sejumlah pekerja. Empat pekerja berhasil dievakuasi, satu diantaranya tewas ketika, sementara dua pekerja lainnya masih tertimbun di bawah reruntuhan baja. Rabu dini hari, sejumlah pekerja proyek masih berusaha mengevakuasi potongan baja yang runtuh di dalam area proyek pengerjaan apartemen Paku Buwono Spring di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam persiwa tersebut, enam orang pekerja tertimpa reruntuhan rangka baja proyek pengerjaan Kanopi, satu diantaranya tewas seketika, dan tiga pekerja mengalami luka-luka. Sedangkan dua pekerja masih terjebak di bawah reruntuhan rangka baja. Sempat terjadi kericuhan antara awak media dengan petugas sekuriti dan pekerja yang melarang awak media melakukan peliputan. Sejumlah pekerja yang dikomandoi sekuriti bahkan sempat melempari wartawan dengan batu. Menurut salah satu pekerja, ambruknya proyek kanopi apartemen terjadi pada selasa malam, namun sulitnya proses evakuasi tanpa melibatkan petugas resky, membuat dua pekerja hingga Rabu dini hari masih terjebak di bawah reruntuhan. Tiga pekerja yang mengalami luka sempat dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau, sementara seorang pekerja tewas di bawah ke kamar jenazah RS Fatmawati. Hingga berita ini diturunkan, proses evakuasi masih dilakukan para pekerja proyek secara tertutup. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.